Halo Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaru Form Channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun Dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin Pesan kita kali ini itu mengenai update bahan-bahan pakan untuk pakan ternak ayam kampung ya Hari ini itu saya belanja ke toko ternak, toko bahan ternak yang di dekat rumah saya ya Di sini biar saya update harga-harga dari setiap bahan untuk pembuatan pakan ayam kampung Khususnya kali ini kan saya itu mau belanja untuk ayam kampung petelur saya ya Jadi di toko ini itu lumayan lengkap semuanya ya Dari mulai tepung ikan, bungkil, jagung pecah, jagung tepung, jagung bulat, padi Ada pakan untuk ayam, ada pakan untuk babi, ada juga pakan untuk ikan, pakan untuk burung ya Kalau di sini pasaran untuk apa ya Tepung jagung ataupun jagung pecah saat ini Kalau yang lokal dia diangka Rp7.000 per kilo ya Jadi itu kalau yang lokal mau dia pecah, mau dia tepung Harganya itu sama juga dengan jagung pipil ya Di angka Rp7.000 per kilo Sementara kalau dedak, dedak, dedak ya ini ya Bukan katul, dedak kasar Itu dia di harga Rp3.000 per kilo Sedangkan kalau dedak halus Itu dia di harga Rp3.500 per kilo Sedangkan kalau bekatul Di sini pasarannya itu sekarang sekitar Rp4.500 per kilo ya Ini hari ini saya mau ngaduk pakan untuk ayam petelur, ayam kampung petelur saya Ini saya menggunakan pakan petelur bebek ya Karena apa? Karena pakan petelur bebek yang ada di toko ini Itu lebih tinggi proteinnya dibandingkan pakan petelur ayam Karena kan saya mau mix lagi ya dengan bekatul Itu bekatulnya saya bikin 10 kilo Jagung pecahnya 10 kilo Satu bungkus mineral Dan satu bungkus ekstimulan yang 100 gram ya Jadi kombinasinya itu saya buat pakan bebek petelur itu sekitar 50 kilo Lalu saya tambahkan dengan katul halus 10 kilo Jagung pecah lokal ya 10 kilo Baru jangan lupa ditambahkan satu bungkus mineral yang 1 kilo Dan ekstimulan yang 100 gram Itu dia dapat di angka protein 16% ya Biasanya ini dia campuran yang saya gunakan untuk ayam petelur saya Selain udah cocok ya Karena udah saya buat seperti ini hampir 3 bulan ya Dan Alhamdulillah produktifitasnya juga bagus Dan warna telurnya itu ya kuning telurnya itu Jadi seperti persis seperti ayam Bukan ayam ya Tapi bebek ya seperti bebek Karena saya pakai pakan bebek petelur Jadi telur kuning telur saya itu warnanya berwarna orange Bukan berwarna kuning ya Persis dia seperti orangenya telur bebek Kalau saya itu memang segala sesuatu itu Baik itu vitamin Ataupun pemberian suplemen buat ayam Itu biasanya saya aduk dengan pakan ya sekaligus Karena menurut dokter hewan juga segala sesuatu itu Lebih cepat terserap oleh ayam Jikalau kita campurkan di pakannya langsung Tidak di minuman Karena satu apa Saya juga kan kalau di form saya itu Menggunakan nipel Kalau saya campurkan di minuman Takutnya itu bikin nipelnya berjamur ya Jadi karena saya kan pakai nipel untuk minum ayam Kalau itu bercampur vitamin, mineral Atau apapun diberikan dari minuman Itu biasanya bisa menimbulkan jamur Ataupun berlumut jadinya ya di dalam selang nipel itu tadi Jadi memang kalau saya di minuman itu Dia khusus cuma air putih saja Karena saya juga menggunakan lampu ultraviolet ya Jadi sebelum masuk ke selang ini Selang nipel ayam Biasanya itu ditangki sudah saya sterilkan dengan menggunakan lampu ultraviolet Jadi segala sesuatu itu memang mau itu suplemen, vitamin Itu saya campurkan di pakan ya Pakan bebek petelur disini sekarang itu di harga 435.000 persa ya 435.000 persa Ini setelah saya campur dengan katul halus Dan juga diberi ekstimulan Dan juga diberi jagung pecah lokal Ini dia dapat di harga sekitar 8.200 Jadi memang menghemat 300 rupiah per kilo Dan lagi pula karena apa Karena kalau dia Saya sudah perhatikan Kalau saya kasih pul pelet Ayam kampung petelur ini Itu bisa menyebabkan telurnya itu terlalu besar Kalau sudah telurnya terlalu besar Akibatnya nanti ayam itu dobolan Jadi dubur ayam itu bisa berdarah Jadinya kena dobolan Karena itu tadi Ibaratnya telurnya yang terlalu besar Jadi memang saya kalau bisa itu Pakan petelur ya Dicampur dengan bahan lainnya Seperti jagung pecah Ataupun bekatul ya Di tempat saya belanja pakan ternak ini Di sini juga menyediakan penggilingan jagung ya Jadi misalkan Anda bawa jagung pecah Mau giling halus atau giling pecah Itu bisa di sini dilakukan Mereka menyewakan mesin Ataupun Ibaratnya kita numpang pecah ya Atau numpang giling Itu biasanya dikenakan biaya 500 rupiah per kilonya Jadi itu juga bisa menghemat biaya Kalau kita bisa beli dari petani Jagung yang lebih murah Terus nanti kita Numpang pecah ya Di toko pakan ternak seperti ini Itu hanya dikenakan biaya 500 rupiah Jadi itu dulu ya Pembahasan kita pada konten kali ini Semoga apa yang saya sharing Bisa bermanfaat buat para rekan peternak Terkhususnya peternak ayam kampung di Indonesia Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Untuk Kup Karo Farm Salam dari saya Citra Siregar Peternak Anti Ribet Assalamualaikum 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 Assalamualaikum